Intro Universitas Patimura bersama pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU terkait penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi dengan tujuan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bursel. MOU ini dilakukan oleh Rektor Unpati Prof. Freddy Lewakabesi dan Bupati Buru Selatan, Savitri Malik Saulisa. MOU digelar seusai Rektor menutup rapat kerja pimpinan tahun 2024 dalam lingkup Unpati pada Kamis 29 Maret 2024 di Aula Rektorat. Tentu berkah di bulan suci ramadhan ini tidak sedikit bagi kita semua baik sebagai pribadi, sebagai institusi dan juga di daerah kepemimpinan Ibu Bupati dan di daerah Maluku yang kita cintai bersama. Hasil dari rakyat hari ini juga memberi kesempatan untuk kita selalu bekerja bersama dengan semua pihak termasuk pemerintah daerah dari Kabupaten, Provinsi dan juga kita berjuangkan aspirasi daerah ke nasional sehingga pemerintahan terhadap sumber daya manusia baik di Unpati dan juga kami berharap pihak Kabupaten bisa melanjutkan pemerintahan sumber daya manusianya melalui institusi yang kita cintai bersama ini. Bupati Bursel, Savitri Saulisa, mengawali sambutannya menyampaikan rasa bangga berada di Unpati. Menurutnya, ini adalah rumah besar almamaternya. Dikatakan saat ini Pemda Bursel sedang digalakan pariwisata dan UMKM serta akademisi menjadi peran penting. Sebagaimana diketahui, perguruan tinggi menjadi lembaga sangat strategis lanjut Bupati dalam mendorong percepatan pembangunan di suatu daerah dan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, perguruan tinggi merupakan lembaga yang sangat strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di suatu daerah dan masyarakat. Dengan sejumlah kegulungan yang dimilikinya, seperti sumber daya manusia, perangkat, kelembagaan, serta kemampuan membuat riset dan gajian, maka eksistensi sebuah peran pentinggi merupakan salah satu agen pembangunan di setiap daerah dan masyarakat. Dengan potensi sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai, Kami berharap Universitas Patimura benar-benar mengambil peran dan memberikan kontribusi terbaik bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Buruselatan pada segala bidang. Di akhir MOU, Rektor Unpati dan Bupati Buruselatan saling bertukar cendramata. Selanjutnya dilakukan buka puasa Silaturahmi Universitas Patimura tahun 2024. Janis Palol, Devi Alfiani, melaporkan. Terima kasih.